Oke guys, welcome back to youtube channel yang ada saluran yang baru bersama Oke, channel yang menyajikan tentang pewarnaan rambut, edukasi tutorial tentang pewarnaan rambut Ini sudah jam 11 ya, kita sudah kedatangan 3 orang tuh ya Jadi gak usah nunggu lama-lama, sebelum kita mulai videonya Alangkah lebih baiknya kalian gak de-subscribe dulu Terus bunyikan notes ya, biar kalian gak ketinggalan sama konten-konten kita yang bermanfaat Oke bosku ya, jadi langsung aja kita mulai videonya Check it out Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Oke bosku, nah sini aja, langsung aja sini Bisa kalian lihat ya, ini basic rambutnya ya Dari akar sampai ujung nih ya, warnanya sudah bekas di full color Tanpa pakai bleaching, terakhir warna tanpa pakai bleaching ini kurang lebih sekitar 2 bulan yang lalu Karena ini pertumbuhannya sudah 2 jari ya Oke, warna coklat biasa ini kalau ada di, kalau di metric nih adanya di kode-kode 1235 bosku Sedangkan, nah bisa kalian lihat ya Sedangkan ya, ini kalian jangan terkecoh nih warna-warna rambut yang kayak gini nih Ini kelihatan ada perbedaan warna antara rambut yang bagian tengah sampai ke ujung sama dari bagian tengah ke bagian akar Nah, ini berarti tandanya ini bisa disimpulkan kalau rambut yang kode-kode ini pernah di full bleaching juga Untuk jaraknya ini kurang lebih sekitar 1 tahun yang lalu, entah kurang terlebih daripada seluruh Nah, kalau kalian dapat klien yang seperti ini Ini rambut yang perbatasan yang dari tengah ke ujung ini, ini sangat sensitif bosku Kalian kesenggol sedikit kena bleaching, dia pasti langsung jadi putih Ini harus dihindari dulu ya Yang harus kalian bleaching itu adalah bagian akar dulu nanti pakai peroxet yang 10V Sedangkan bagian tengah ini pakai peroxet yang 40V Nah, untuk di bagian ujung ini bisa kalian tameng dulu, bisa kalian blok dulu pakai kondisioner Supaya apa? Supaya pada saat pengolesan di bagian tengah Mau nggak mau pasti nyerempet di bagian yang bekas di bleaching ini Ini, jadi dia tekanan kimianya nggak bakal terlalu dalam Jadi rambut tetap aman Oke, ini pengganti sebagai pengganti olaplek Terus smartphone Pokoknya jenis-jenis seperti itulah ya Harus di tameng dulu pakai kondisioner Kalau pengen lebih bagus lagi pakai masker Cuman kalau lihat rambutnya ini pakai kondisioner juga sudah cukup Oke bosku ya, paham ya Oke, langsung aja kita eksekusi ya Jos Sampai jumpa Sampai jumpa Oke bosku nah sekarang lihat ya ini proses pembecingan yang di bagian akarnya tadi sama bagian batang tengah ya ini sudah mulai proses, sudah mulai menguning ada di level-level 5 sampai 7 ini kurang lebih bagian bawah tuh bisa kalian lihat ini, ini gak boleh dioles ya cukup kalian tarikin aja dari atas ke bawah ini sambil ditimpahin lagi di bagian akarnya ini ya, bagian batang akarnya setelah itu nanti kita tinggal cuci terus diperes sampai hilang air yang menetesnya itu baru kita bridging lagi nanti yang kedua ya oke karena ini kan udah waktunya mau jumatanya jadi kita tinggal dulu biarkan mereka nanti ngoresh lagi ya oke, terus pokoknya oke bosku, nah ini deh ya ini proses pembecingan kita yang kedua nih ya, kita sudah oles semuanya sudah, sudah kita oles tapi gak dikenain akar ya, proses pembecingan yang kedua itu gak dikenain akar, nah terus ini kan sudah didiemin kurang lebih sekitar 15 menit ini mau kita kita dobelin lagi cari bagian-bagian yang masih kurang terang bosku ya nah ini ya, ini contohnya ini masih kurang, ini bakalan kita dobel lagi sambil ini yang bleachingan yang bekas nembangnya ini kita dorongin semua ke bagian akar oke, jadi sambil nunggu ini di dobel pembecingan sambil kita siapkan warnanya bosku ya karena permintaan warna kakaknya itu seperti ini bosku, bisa kalian lihat balayage highlight ya akarnya kan lihatin warnanya pakai smoke brown terus highlightnya ini like ash brown bosku oke, jadi langsung aja kita siapkan warnanya ya sambil nunggu ini kita dobelin, oke bosku ya oke bosku, nah ya waktunya kita ngeracek warna nih, karena warnanya ini kita mau bikin warna light ash brown dulu untuk di bagian bawahnya ya oke, untuk ngeracek warna light ash brown itu yang pertama itu perlu kita siapkan adalah 12.1 bosku 12.1 itu warna apa mas? 12.1 itu warna ash atau warna abu produknya metric kodenya 12.1 nah, warna ash dari metric itu kodenya bukan 12.1 aja bosku ada tiga, yang pertama itu adalah 5.1, yang kedua 7.1, dan yang ketiga itu adalah 12.1 itu, nah terus ada juga dari apa namanya wonder light kalau wonder light itu kodenya adalah WLA itu warna ash punyanya metric juga cuman beda beda merek ya kayaknya sama-sama merek produk metric cuman beda merek itu wonder light itu kodenya WLA ya, nah setelah 12.1 kita tuangkan 25 gram, yang kedua itu adalah 8.4 bosku, oke, 8.4 nya ini kita tuangkan disini 20 gram bosku, oke, nah kita rubah ya, kita variasi yang harusnya 20 gram kita kasih 15 gram aja bosku, oke bisa kalian lihat tuh, pasti ya 15 gram setelah itu pakai 8.5, setelah itu pakai 8.5, bosku 8.5 nya yang harusnya 8 gram, kita tambahkan lagi 5 gram, nah 5 gram nya ngambil dari mana? dari yang 8.4 itu tadi bosku ya, nah ini tulisan yang ada di buku ini bisa kita variasikan bosku ya oke, dari 8 gram jadi 13 gram ya pas, oke tuh ya, 13 gram dan yang terakhir itu adalah 3.0, 3.0 nya 7 gram saja oke, 1 gram lagi bos nah ya, oke bos, tuh pas 7 gram jadi total warna yang sudah kita tuangkan disini adalah tetap 60 gram, setelah itu baru kita kasihkan peroxet yang 10 volt itu adalah kali 3 daripada jumlah cat ya, bisa kalian lihat oh kelebihan sedikit bosku setelah itu baru kita kasihkan sampo bosku, oke mana samponya ini oh ya nah, samponya bos ya kita kasihkan sampo setengah daripada jumlah peroxet oke perlu kalian ketahui ya warna yang saya racik ini yang ada di buku racikan ini itu semuanya menggunakan bleaching ya dan adonannya menggunakan sampo semua untuk pewarnaan yang tanpa pakai bleaching tentunya kalian pun pasti bisa asal warnanya tersedia itu ya oke, sebelum itu kita aduk dulu oke bosku oke bosku nah ini warnanya sudah kita aduk dan hasilnya seperti ini bosku lihat ya nah, setelah itu yang ada di buku ini kita tuangkan warnanya itu di mangkok terpisah kurang lebih sekitar 80-100 gram untuk bikin tekstur gradasi di bagian akar ya nah, kita tuangkan 100 gram aja deh ya kita tuangkan 100 gram setelah itu karena ini mau bikinnya balayage tentunya warna hitamnya itu harus lebih banyak bosku sedangkan kalau pengen bikinnya itu asal kelihatan kalau balayage gradasinya kurang lebih sekitar 5-6 jari ya kalau seandainya yang ada di buku kan cuma cukup ditambahin yaitu 5 gram saja yang penting bagian akar 2 jari kelihatan lebih lama kalau seandainya kelihatan hitamnya yang lebih banyak tentunya warna hitamnya harus kita tambahin lebih banyak bosku ya sekarang kan kita tambahin 3.0 nya ini 10 gram oke nah ya oke 10 gram habis ditambahin cet hitam 10 gram kita tambahkan lagi peroxide nya yang 10 volt kali 3 habis itu kita tambahkan lagi bosku ya kita tambahkan lagi sampo nya setengah daripada jumlah peroxide oke sip oke bosku terus juga perlu diingat bosku ya kalian bisa 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 kalkulasi bisa kalkulasi lihat untuk produk bleaching yang diperlukan untuk rambut kakaknya yang tadi itu maksimal di 210 gram jadi kalau kalian bleaching nya dicukup-cukupin cuma habis 100 gram misal atau apalagi cuma 150 gram dipastikan warna yang kalian racik terus di aplikasikan pasti bakal gagal hanya kalau mau bikin warna rambut yang pakai bleaching paling utama satu bleaching harus berani banyak makan produk oke kalian banyak makan produk pakai bleaching tapi kalian nah pakai pewarnaan lebih sedikit oke bosku ya pahamnya ini untuk di bagian akar kita aduk dulu nanti setelah itu tinggal nunggu proses penieman kakaknya baru kita cuci ya langsung kita aplikasikan oke untuk proses pengaplikasiannya nanti bakal saya jelaskan ya jos oke bosku nah ini tuh ya nanggoknya sudah dipisahkan kan ya warnanya ini untuk di bagian akar dan yang merah ini untuk di bagian batang untuk di bagian akarnya ini kalian olesnya 5 jari bosku ya 5 jari di bagian akar setelah 205 jari nanti disisir ngisirnya nanti kalian bisa perhatikan awas pada netes kayak gini nih awas nah makanya kalau diculup oles kayak gitu nah ya jadi nggak netes netes di tengah oke di bagian akar ini tanpa di kucek bosku ya tanpa di kucek ini untuk 2 kali loh ini awas oke nanti di bagian batang baru kita boleh kucek nah ini pewarna yang pertama ini nanti di jamper kurang lebih sekitar 15 menit setelah proses pewarna yang pertama nanti kita lanjut di proses penghighlightan oke ya nah terima kasih nanti di videonya bosku jos oke bosku nah ini dia ini masuk proses pewarnaan yang kedua bosku jadi setelah proses penghighlightan kayak gini jangan langsung jangan didiamkan gitu aja jadi langsung kalian timpa warnanya itu di bagian akarnya aja ya lihat di bagian akarnya aja ditimpa nih pakai makok yang warna kuning ini kurang lebih sekitar 5 jari terus disisir juga sedangkan di bagian batangnya jangan ditimpa lagi jangan ditimpa lagi nanti di bagian batang atau di bagian ujungnya seperti ini nah pengaplikasian nanti bareng sama di bagian highlight pada saat proses pencucian pengaplikasiannya nanti sama pada saat proses pencuciannya 2 kali proses pewarnaan oke bosku ya paham ya jadi setelah proses penghighlightan kayak gini kalian jangan didiamkan aja tapi langsung di aplikasikan di bagian akarnya oke 5 jari jadi sambil disisir bos oke coba ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati aduh ya kita lanjutin konten yang kemarin ya kontennya sudah selesai warna yang highlight tadi bagian akarnya bagian bawahnya akan kita bikin warna like aspro terus bagian akarnya kita tinggal tambahkan lagi 3.0 10 gram hasilnya warna seperti bergradasi seperti bosku ya oke mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua terus perhatikan proses step by step pengerjaannya mulai dari pewarnaannya penghighlightannya ya oke bosku ya itu aja mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like subscribe ya juga paling penting di share follow juga ingin-ingin yang ada selanjutnya oke bosku itu aja ya salam satu provinsi see you next video sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax